Hey guys, William Zeta disini. Dalam episode kali ini kita akan membahas SCP-352, Baba Yaga, atau nenek penyihir yang suka memakan manusia. Area penahanan harus ditutup setiap saat dan tidak ada yang boleh berinteraksi dengan SCP-352. Semua aktivitas harus dilakukan menggunakan robot atau drone. Jika terpaksa, personal foundation harus menggunakan pakaian hazmat ketika memasuki area. Semua personal yang telah berinteraksi dengan SCP-352 atau rambutnya harus dikarantina secepatnya. Dan semua staff yang bekerja di area tersebut harus melalui pengecekan wajib. Staff yang diserang oleh SCP-352 boleh diselamatkan jika belum tergigit olehnya. SCP-352 harus diberi makan setidaknya seminggu sekali. Jika tidak diberi makan, maka 352 akan menyerang personel lain. 352 merupakan seorang wanita tua yang tidak diketahui usia dan asalnya. Tetapi, 352 bisa berbicara menggunakan bahasa Rusia tua. 352 sangat tidak suka diajak untuk komunikasi. Kebanyakan dari interaksi yang dilakukan adalah ancaman atau ingin balas dendam. Tidak ada banyak yang diketahui tentang dirinya. 352 mempunyai kekuatan dan kecepatan lebih dari orang tua pada usia biasanya. 352 menunjukkan bahwa dia bisa mengangkat beban setidaknya 200 kg dan berlari dengan kecepatan 70 km per jam. 352 juga bisa menyembuhkan dirinya sendiri dari citera yang fatal, termasuk pemotongan anggota tubuh. Regenerasi butuh beberapa waktu tergantung seberapa besar cederanya. 352 juga bisa menghasilkan helai-helai rambut dari seluruh anggota badannya yang bisa dikendalikan olehnya. Helai rambut ini bisa mencapai beberapa meter dalam hitungan jam dan bisa masuk ke dalam tempat-tempat sempit seperti retakan dinding atau semacamnya. Tetapi, helai rambut ini sedikit lebih lemah daripada rambut biasanya. Setelah dites, helai rambut ini terbuat dari air liur 352. Dan jika seseorang terkena hal lainnya, orang tersebut akan mengalami halusinasi, euforia, membuat orang jadi lupa, dan tidak merasa sakit. Efek hanya berlangsung beberapa hari, tetapi jika tergigit langsung oleh 352, maka efeknya akan menjadi permanen. 352 hanya memakan daging dari manusia. 352 akan membuat jaring dari rambutnya seperti jaring laba-laba untuk menangkap mangsanya dan mengonsumsinya. 352 akan mengonsumsi mangsanya perlahan-lahan, mulai dari anggota tubuh untuk mencegah mangsanya kabur, dan bisa membutuhkan waktu beberapa hari untuk mengonsumsi satu manusia. Mangsa yang dimakan akan merasa senang atau euforia, dan tidak sadar jika ia sedang dimakan. 352 ditemukan di bagian Rusia Utara dekat desa. Melaporkan terkait hutan ajaib dan seorang penyihir yang menyebabkan beberapa orang mati terbang ke lalai. Sampai penyihir tersebut ditangkap, semua orang langsung sadar. Ketika Foundation mengecek, beberapa anggota tubuh ditemukan telah dimakan, dan tubuhnya diseret ke dalam hutan tersebut. Anggota tim Foundation dikirim untuk menangkap 352, tetapi mereka mengalami luka berat karena serangan 352, dan juga beberapa rambut milik 352 yang awalnya hanya dikira sebuah jaring laba-laba. Kalian bisa baca artikel penuh dalam Bahasa Indonesia di website kita. Oke, itu saja untuk video kali ini. Komen untuk topik apa yang ingin dibahas sama kalian. Dan jangan lupa, Secure, Contain, Protect.